Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala suatu yang berhubungan cryptocurrency dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan balik lagi ke Crypto Reviews dan pada hari ini kita akan membahas mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama XRP20 Nah, XRP20 ini mirip-mirip seperti yang kemarin tuh ada BTC20 dan ini sama-sama dalam kondisinya pre-sale Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, gue seperti biasa akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice ini semua bentuknya adalah edukasi Oke, disclaimer beres, sekarang kita akan masuk ke reviewnya Jadi buat lo yang pernah nonton BTC20, itu gue udah upload kayaknya berapa ya? sebulan mungkin ya? sebulan atau dua bulan lalu? ini konsepnya sangat mirip menurut gue jadi mereka tuh berandai-andai seperti yang kita tahu, orang-orang tuh suka berandai-andai kalau kita bisa beli XRP, waktu dia masih di harga 0,0028 berarti kesarnya masih murah banget lah kayak beli Bitcoin di 2018 dan seterusnya nah, ini konsepnya sama tapi versi XRP-nya nah, tetapi ini bukan dari Ripple, ini bukan buatan Ripple, ini dibuat oleh tim dev yang kepisah nah, maka dari itu sebenarnya secara kesimpulan sih mirip-mirip seperti BTC20 dan sekali lagi, ini masih bentuknya pre-sale, jadi sebenarnya masih ada kesempatan di sisi-situnya kalau udah rilis, gue pribadi sih gak tertarik ya, karena dia masih pre-sale, masih ada kesempatan di situ ya nah, kalau kita lihat di sini, dia itu baru berapa persen nih dari total USD, target USD yang mereka ingin raise 1,8 juta USD, jadi masih cukup jauh ya berarti kita masih di stage-stage yang lumayan awal untuk cara belinya seperti apa, lagi-lagi cara pre-sale almost the same semua ya tinggal kita konekkan wallet kita di sini, kita pilih misalkan Metamask atau punya, mungkin kalau lo punya wallet-wallet lainnya juga boleh intinya tinggal konekkan wallet lo udah gitu, ya kita unlock, kita next, kita konekkan di sini dan udah gitu kita bisa beli nah, belinya bisa pakai Ethereum atau USDT ya, caranya sama lah seperti yang lain nah, kalau lo berencana untuk beli dan belum pernah nyobain pre-sale jangan kaget ya, saat lo beli gak langsung masuk ke wallet ya, ini akan dikasih atau dimasukkan ke wallet lo setelah dia sudah listing mirip-mirip kayak launchpad lah waktu launchpad kan, lo ikutan, lo gak dapet langsung kan tokennya nah, ini juga sama, jadi lo harus tunggu dulu sampai listing kalau lo misalkan, aduh bang, kalau gitu berarti kayak ke lock ya well, technically yes kalau seperti itu, misalkan lo ngerasa bahwa, aduh, kayaknya gak bisa bang ya, mending jangan jadi lagi-lagi, untuk yang pre-sale ini masuknya adalah ke apa ya, masuknya ke harus super dingin duitnya karena ini bentuknya masih lagi-lagi masuknya lebih ke resiko yang lebih tinggi makanya, biasanya gue sarankan secara alokasinya gak besar dari porto lo secara keseluruhan oke, sekarang kita akan coba bahas dulu jadi XRP20 ini gimana sih secara fundamentalnya untuk fundamentalnya sendiri, ya simple sih hanya gimana kalau kita bisa beli XRP saat di bottom waktu harganya itu masih di, berarti harga targetnya itu akan di berapa nih di 0,0028 berarti jauh lebih rendah daripada posisi sekarang nah, mirip banget bentuknya KBTC20 nah, disini dia bilang it's not a security well, itu XRP, itu Ripple ini XRP20, different, very different jadi, kalau dia bilang ini bukan sekuritas kita gak bisa ngomong iya atau enggak gitu ya karena, ya sampai sekarang masih belum di, apa masih belum ada kejelasannya kalau Ripple kan kemarin, udah ada tuh keputusannya nah, tapi itu pun masih mau dibanding sama SEC jadi, apakah ini sekuritas atau tidak probably lebih dekat ke sekuritas jadi, kalau gue pribadi sih ngeliat XRP20 ini dari awal lebih ke short term play nah, disini juga akan ada stake to earn dimana si XRP ini atau lebih tepatnya XRP20 ini kita akan bisa mendapatkan yield kalau kita ikutan si stake to earnnya lalu, untuk tokenomics XRP20 ini kita bisa lihat ya total supply ada 100 miliar ini ya bener deh, 100 miliar ya nah, untuk disini pre-sealnya 40% wow, gede juga jujurnya ini ya staking 40%, dex liquidity 10%, burn allocation 10% kalau gue pribadi ngelihatnya ya ini secara tokenomics jujurnya lebih apa ya, lebih lebih bagus yang BTC20 ya BTC20 itu gue lupa pre-sealnya berapa persen ya pokoknya jauh lebih kecil daripada ini ya berarti kalau 40% itu di pre-seal dan gak ada fasting karena disini kalau gue baca tadi itu gak ada fasting ya buat orang yang ikutan pre-seal berarti 40% dari total supply akan langsung tumpah ke market saat dia listing nah, maka dari itu kesimpulannya menurut gue ini adalah short term play jadi saat dia listing ada rally atau ada pump yang signifikan TP disitu ya lalu untuk staking 40% ya untuk bentar, berarti kan disini 40-40 hmm, oke disini mereka bilangnya sih gak ada dari tim dev tapi gak mungkin ya, gak mungkin ini pasti ada dari tim dev jadi ya, itu apa namanya mungkin ini kurang transparan menurut gue ya oke, selanjutnya juga disini akan ada dibilang deflasi ya atau deflationary burning nah, disini akan ada 10% dari si total sorry, bukan total allocation tapi total supply yang akan di burn ya selanjutnya untuk pre-seal ini sendiri cara belinya seperti apa ya, seperti yang gue bilang tadi caranya simple lo konekkan wallet lo ya, lalu disini tinggal claim token saat listing day sekali lagi ya saat listing day jadi saat lo beli kalau misalkan lo beli pakai Ethereum atau USDT gak langsung masuk ke wallet lo ya harus tunggu sampai listing day jadi kayak kesannya kelock gitu maka dari itu kalau lo pengen ikutan uangnya harus ekstra dingin bahkan bukan uang dingin uang beku ya dan alokasi jangan terlalu gede ya oke, selanjutnya untuk roadmap sendiri kita bisa disini sekarang itu masa pre-seal dan token distribution ya, jadi disini itu fokusnya untuk membangun awareness dari XRP20 dan misinya adalah untuk memberikan second chance untuk para investor lah ya untuk bisa masuk ke XRP waktu kesannya masih murah gitu lalu yang kedua ada pre-launch marketing and awareness dimana mereka simpelnya disini akan ya, membuat hype lah kesannya supaya si proyek ini hype terus rally atau pump lalu ada launch dan burn nah, jadi ini mungkin kita lebih tepatnya ya, di daerah sini lah antara sini ya nah, kita lagi menunggu yang launch and burn activation nah, nanti setelah dia sudah launch di DEX nah, tujuan mereka salah satu selanjutnya adalah implementasi si token burning mechanism-nya ya, dimana akan langsung automatically mereduce si token supply setiap transaksi meng-increase scarcity lalu post launch community staking ya, nah stakingnya di akhir begitu jadi kurang lebih si roadmap-nya seperti itu ya nah, sekarang kita akan coba ke frequently asked question ya apa itu XRP 20 ya, XRP 20 ini simpelnya adalah suatu bukan dibilang rap bukan ya jadi dia itu jadi dia itu kayak bikin lagi semacam XRP lain yang gak ada hubungannya sama ripple sama sekali disini ya mereka kesannya itu ingin memberikan kesempatan kayak kita bisa beli XRP di harga 0,0028 itu seperti di 2014 ya nah, jadi dia pengen nge-simulate itu nah, ini meng-increase sebesar 137 ribu persen ya, dari lowest ke highest price-nya nah, ini lagi-lagi ini apa ya mirip banget sama kayak BTC 20 jadi ya, intinya ingin memberikan kesempatan itu lah lu dapat harga rendah gitu ya nah, kenapa launch di Ethereum menurut mereka ini karena Ethereum ini adalah blockchain yang paling secure dan paling banyak dipakai untuk decentralized wallet options ya, nah sebenarnya kalau paling secure sih arguable ya karena udah banyak juga yang apa crypto 3.0 lah gitu kesannya mungkin meng-claim lebih canggih daripada Ethereum tapi yang pasti paling banyak dipakai sih gue setuju ya nah, lalu apakah XRP 20 ini ada koneksi ke XRP no ya, seperti yang kita bisa lihat di sini gak ada affiliation sama sekali dengan triple lapse jadi lagi-lagi ini hanya pakai namanya saja gitu ya utility-nya apa? utility-nya adalah kita bisa earning passive income lagi-lagi yang mereka tekankan adalah kesempatan untuk beli di harga paling rendah dan juga nanti akan ada deflationary feature di dalamnya smart contracts yang akan men-insure 0,1% dari every transaction akan di-burn oke jadi gambarnya seperti itu untuk supply seperti gue bilang lagi tadi ya itu ada di berapa nih supply-nya oh malah gak ada di sini ya supply-nya oke di sini malah ngomongin cuma stitch-nya stitch-nya hanya ada satu saja jadi nanti setelah ini beres langsung bisa dijual oke menurut gue gimana? menurut gue pribadi ya si XRP 20 ini mirip banget sama KBTC 20 kayak kemarin ya dan untuk sekarang sih fokus mereka kalau gue lihat adalah memberikan kesempatan orang-orang untuk bisa beli XRP di harga 0,0028 untuk staking untuk burn-nya kalau burn sih menurut gue ini a bit gimmicky ya hanya 0,1% saja dari setiap transaksi dan yang menjadi main problemnya menurut gue adalah di sini sih ya tokenomics dia 40% itu masuk pre-sale jadi otomatis saat dia listing day 40% dari semua supply si XRP 20 ini akan langsung mengguyur market nah jadi sekali lagi kalau menurut gue pribadi ya ini permainan short term play gitu ya saat dia listing lu kan berarti kan dapat harga di bawah dari harga listing ya nanti kan harga listing itu di berapa nih berarti ini di aduh spesifiknya di harga berapanya ya pokoknya dari stage 1 otomatis ke hard capnya ada penambahan gitu kesannya ya kayak ya bisa untuk sekitar kurang lebih mungkin 100% ya 100%an nah setelah listing lebih baik menurut gue TP semua karena kalau mau dibilang utility very minim ya disini ya cuma ada staking menurut gue juga staking akan di akhir dan kalau sampai udah ngedam duluan juga kalau sampai ada staking ya lu rugi gitu jadi lagi-lagi kalau gue pribadi sih lihat ini hanyalah suatu kesempatan untuk kita mainin pre-sale-nya aja bukan untuk jangka panjang ya jadi tunggu sampai soft capnya beres kita apa namanya beli dulu si pre-sale-nya udah gitu nanti pas udah dia listing langsung jual kalau gue pribadi jual semua lah ya karena lagi-lagi secara fundamentalnya utility-nya kayak gak ada gitu ya jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP20 dan apa namanya kalau menurut gue lagi-lagi ya pre-sale ini lebih cocok untuk orang-orang yang sudah pernah pre-sale sebelumnya dan apa ya yang udah pernah ngerasain lah ya enaknya dan gak enaknya di pre-sale jadi udah lebih kebayang gitu kalau sampai lu merasa ini punya potensi kalau gue pribadi sih sarankan cuma hold sedikit aja yang pasti lu harus BEP dulu ya saat dia listing lu udah bisa balikin modal lu ambil dulu modal lu semua sisanya kalau lu ngerasa oh ini bisa bang siapa tau bisa dapet nge-pump lagi dapet liquidity ya monggo tapi kalau gue ngeliatnya lebih baik tepe semua gitu ya dan kalau untuk alokasinya sendiri menurut gue ya karena ini secara utility bisa dibilang very ya minim ya cuma staking saja gitu dan kesannya kayak minjem nama si XRPnya jadi kalau gue pribadi sih di bawah dari 10% kalau bisa cuma 5% dari porto alts lu jadi resikonya kecil ya jadi kurang lebih seperti itu untuk review gue mengenai XRP20 dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik disini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lu mungkin masih bingung cara baca chart candles dan hal-hal mendasar lain bisa juga klik disini ada tutorial with Toshi dan buat lu yang belum punya mungkin akun di beberapa exchanger besar bisa cek link di bawah dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video